Sebagai wujud tanggung jawab PT KAI kepada warga masyarakat di sekitar pemukiman stasiun, pihaknya telah menggelar program Corporate Social Responsibility atau CSR lewat kegiatan bakti sosial pemberian layanan kesehatan gratis pada ratusan warga sekitar. Kegiatan yang dilakukan dalam gerbong kereta api tersebut disambut positif oleh sejumlah kalangan. Layanan kesehatan gratis di dalam gerbong kereta api atau rel klinik ini diselengkarakan oleh Daub Madiun tepatnya di stasiun Talun, Kabupaten Militar. Dengan melibatkan 20 tim medis, layanan ini memeriksa gigi, mata, ruang laboratorium sederhana, ruang kebidanan termasuk USG dan apotik. Kegiatan sosial ini disambut positif oleh warga sekitar. Mereka mengaku senang telah mendapatkan pengobatan gratis yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Mereka berharap kegiatan ini dapat berlangsung secara rutin, sehingga membantu rakyat kecil yang belakangan biaya pengobatan relatif mahal. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu pasien, bahwa ia merasa terbantu dengan adanya pengobatan gratis tersebut, meski layanan tersebut tahap awal dan perlu tindakan medis selanjutan. Terima kasih. Sementara itu pihak PT KAI menegaskan layanan kesehatan gratis ini sengaja diberikan sebagai kebetulian PT KAI atas kesehatan warga masyarakat sekitar stasiun. Selain itu pengobatan gratis ini sebagai bentuk peningkatan layanan pada masyarakat. Bisa dicelaskan tujuan dari pengobatan gratis ini apa? Ya, memang hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial dengan menggunakan rela klinik atau rumah sakit kereta api di stasiun Talun. Nah ini masuk di wilayah daerah operasi Tujumadilun. Tujuannya adalah yang pertama sebagai CSR PT KAI untuk membantu warga di lingkungan stasiun atau wilayah kerjanya. Yang kedua ini wujud kepedulian PT KAI juga terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga sekaligus tadi kita sosialisasi tentang keselamatan perjalanan kereta. Suprianto juga menambahkan bahwa layanan Saropa akan terus digelar dengan jadwal yang sudah ditentukan.